PSS Sleman tampaknya gagal mendatangkan seorang Javon Gusenov untuk putaran kedua Liga 1 2022 mendatang. Pasalnya, sang back asal Borneo FC tersebut kini terpantau sudah terdaftar sebagai pemain dari Persita Tangrang untuk putaran kedua Liga 1 2022. Seperti yang diketahui, PSS Sleman sendiri memang santar dikaitkan bakal mendatangkan seorang Javon Gusenov untuk menggantikan Talison Duarte yang sudah pamitan untuk Heng Kang dari klub berjudul Super Elja tersebut. Namun, dengan bergabungnya sosok Javon Gusenov ke Persita Tangrang, maka peluang PSS Sleman untuk mendatangkan back asal Uzbekistan tersebut, Syirna. Dan kini PSS Sleman diyakini bakal menggunakan skema fullback lokal untuk putaran kedua Liga 1 2022. Hal tersebut sudah dilakoni oleh Seto Nurdian Toro setidaknya dalam dua pertandingan terakhir PSS Sleman di Liga 1 2022. Dimana sosok Ivananda dan juga Nurdiansyah menjadi tembok kokoh pertahanan PSS Sleman di dua laga terakhirnya di Liga 1 2022. Duet Ivananda dan juga Nurdiansyah terbukti berhasil memberikan dua kali clean sheet untuk PSS Sleman di Liga 1 2022. Menarik untuk dinantikan manuver transfer selanjutnya dari PSS Sleman di putaran kedua Liga 1 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!